Halo sahabat Toto, balik lagi sama aku Yuli di Oto Project Youtube Channel Sahabat Toto, hari ini Yuli merekomendasiin satu produk yang cocok banget nih di momen akhir tahun kayak gini Biasanya kalau akhir tahun kan kita suka liburan buat Natal nih atau juga libur panjang di akhir tahun Nah buat sahabat Toto gak perlu khawatir lagi kalau seandainya bawa barang banyak Karena barangnya cocok banget nih buat nemenin perjalanan sahabat Toto Yaitu adalah roof tracknya untuk Fortuner nih Nah mau lihat cara pemasangannya? Yuk kita lihat pemasangannya sama Mas Oto nih Halo sahabat Toto, kali ini kita akan melakukan tutorial pemasangan roof track khusus Fortuner Nah pertama-tama kita akan menyambungkan part yang bagian samping dan yang belakangnya terlebih dahulu Step pertama kita akan memasukkan besi samping dan yang bagian belakang Setelah kita pasangkan bagian besi bagian samping ke belakang kita akan kunci dengan baut yang ada di dalam package Setelah kita kunci dengan skrup kita akan lanjut ke bagian sebelahnya Setelah break setelah besi samping dan bawah terpasang kita kembali kunci dengan skrup Untuk step selanjutnya kita akan masukkan bracket untuk mengunci bagian sisi samping dari bagian belakang ke belakang Besi yang ada di kiri kanan kita masukkan Step selanjutnya kita akan masukkan baut ke dalam bracket yang sudah kita masukkan tadi Setelah mengencangkan sisi yang satunya kita akan mengencangkan lagi sisi yang sebelah kiri Setelah langkah kiri kanan dan bagian bawahnya sudah terpasang seperti ini kita akan merakit untuk bar yang ada di bagian tengahnya Untuk langkah selanjutnya kita akan pasang bracket dan bautnya ke dalam bar yang ada di tengah terlebih dahulu Coba kita pasang jangan terlalu kencang agar muat dimasukkan ke dalam relnya Kita akan masukkan bracket ke dalam rel Lalu kita kencangkan bautnya di kedua sisi Setelah terpasang kita akan mengulang pemasangannya seperti bar yang tadi kita akan susun ke atas Setelah bar yang di bagian tengah sudah masuk semua kita akan lanjut pemasangan untuk yang bagian atas Untuk langkah selanjutnya kita akan sambungkan dulu bracket U nya ke bagian depan Lalu akan kita sambung ke bagian atas dari roof rack Setelah bracket terpasang kita akan kunci dengan scrub yang ada Setelahnya kita akan pasang untuk sisi yang sebelahnya Setelah bracket kiri kanannya sudah terpasang dengan yang bagian depan Kita akan sambung dengan bracket yang lainnya Jangan lupa untuk kita kunci kembali dengan scrub Setelah kerangka kiri kanannya sudah terpasang kita akan menyusun bar yang bagian tengah Untuk mempermudah menyusunnya kita akan tidurkan dulu posisinya agar lebih mudah Untuk posisi bar yang pertama kita akan taruh di yang paling depan Jangan lupa setelah kita akan kunci bautnya Untuk bar yang selanjutnya kita akan menyesuaikan dengan jarak yang ada sampai ke bagian belakang Setelah rak bagian atas terpasang semua Kita akan pasang untuk buk kaki dari si roof racknya Untuk mempermudah kita akan berdirikan kembali roof racknya Untuk langkah selanjutnya kita akan pasang bracket penjepit roof rack ke roof racknya Pertama-tama kita akan masukkan baut T ke dalam rail terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita pasang ring dan baut Terima kasih telah menonton! 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 untuk langkah selanjutnya kita akan pasang front spoiler ini pertama-tama kita akan merakit front spoiler dulu kita akan sambung front spoiler ini dengan bracketnya proses pengancingannya pakai klip yang sudah disediakan sebelumnya untuk memasang bracket kita harus perhatikan ada dua tipe bracket yang besarnya berbeda yang besar ini kita akan pasang di bagian sisi terluar kiri dan kanan lembek yang kecil kita akan pasang di bagian tengah nah setelah bracketnya terpasang berikut posisi setelah bracketnya jadi selanjutnya kita akan pasang bracket yang besi ini di bagian sisi-sisi yang luar selamat menikmati ya setelah break semua bracket terpasang kondisinya akan jadi seperti ini selanjutnya kita akan masukkan front spoiler ini ke dalam jalur relnya yang pertama kita akan masukkan bracket T ini ke dalam rel posisi atas posisi bawah 4 posisi atas 4 selanjutnya kita akan kita susun kira-kira posisinya di mana saja selanjutnya kita akan pasang spoiler ini ke the two-frag-nya selamat menikmati lalu kita kencangkan bore yang ada di bracket boiler ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang kuat jadi bisa menumpang beban berat dengan aman bisa menampung up to 70 kg gak perlu khawatir karena ini juga tahan lama loh sahabat otok dilengkapi dengan platform rak bagasi atas yang luas jadi bisa menampung banyak barang seperti koper, tes camping, atau perlengkapan outdoor lainnya untuk pemasangannya juga mudah karena tidak menggunakan baut jadi sahabat otok bisa pasang di rumah sendiri tapi tetap kita sarankan menggunakan jasa profesional ya sahabat otok jadi gimana sahabat otok cocok banget kan buat nemenin perjalanan jauh sahabat otok nah buat sepotom yang mau pasang bisa banget datang ke toko variasi terdekat atau juga bisa datang nih ke toko project garage kita yang lokasinya ada di deskripsi nah kalau males keluar gak perlu khawatir karena kita juga udah ada nih pembelian bayi online kita ada di tokopedia, blibi, shopee, dan juga tiktok shop jadi buat sahabat otok jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di tiktok dan instagram at otok project nah buat sahabat otok jangan lupa juga nih untuk like, comment, share, dan subscribe channel youtube kita di atotok project, otok project, bikin mobil, otok keren sub indo by broth3rmax